Kami kembali tampilkan Pemirsa Petinju Inggris Raya yang bergaya South Pole, yaitu Craig Whitson, berhadapan dengan Petinju Ortodok, Lipurdi, Petinju Newcomer, Lipurdi, adalah sebagai underdog, sedangkan Craig Whitson lebih diunggulkan atau lebih dijagokan untuk memenangkan laga ini. Mengingat ring rekordnya yang sudah cukup tajam dan dia juga pernah mengalahkan Petinju Top Inggris, yaitu Matthew Hutton. Matthew Hutton bisa dikandaskan oleh Craig Whitson dengan kalah angka 12 ronde. Sehingga itulah yang membuat seorang Craig Whitson berada di atas angin dan sangat dijagokan karena lawannya Lipurdi memang masih newcomer, belum punya catatan yang internasional dan pernah berhadapan dengan Petinju kelas A. Tetapi Lipurdi sebagai Petinju Newcomer, dia tidak tampil gegabah, dia tampil terus menekan seperti yang kita lihat ini, menekan terus dan mengurung pergerakan Craig Whitson yang bergaya South Pole. Sangat tampak, kita melihat dia menguasai sejak ronde-ronde awal, dia terus mengintai dan mengurung pergerakan dari Craig Whitson. Dan terlihat Craig Whitson, Petinju yang lebih senior, terbuka sekali, sangat open double cover-nya, sehingga Lipurdi hanya membutuhkan ketabahan dan tekad yang kuat untuk menang. Sebab celah untuk mengalahkan Craig Whitson sangat terlihat. Nah ini, kita lihat dia benar mengurung, dia tidak memberikan peluang untuk Whitson keluar dari zona nyaman yang dia bidik terus. Nah seperti ini, dia mempergunakan double cover yang bagus dan pukulan 1-2 juga yang sangat bagus. Sedangkan Craig Whitson, kita lihat, pemirsa, dia hanya melepaskan pukulan-pukulan Jep sambil dia terus menjaga jarak. Kita lihat Lipurdi terus memberikan pressure, tekanan dengan jarak pukul yang terprediksi. Kita lihat dia pukulan Jep-Jep pembuka, dan ini mereka bermain di kelas welter. Jadi dengan dia memenangkan gelar juara dunia BBC British Inggris ini, dia akan mempunyai peluang berhadapan dengan petinju-petinju top di kelas welter. Kita sebutkan seperti Manny Pacquiao, Floyd Maweter, sadar petinju top lainnya di kelas welter. Kita lihat. Kembali kita lihat. Round 3 Tetap dengan skill boxing seorang Craig Whitson dengan double cover yang sangat terbuka, sehingga kita lihat pukulan seri kanan dilepaskan oleh Lipurdi. Lipurdi sudah semakin menyadari titik lemah dari Craig Whitson. Iya, dengan konsisten menjaga jarak Craig Whitson, sebenarnya dengan kondisi seperti ini, dia juga punya peluang mengadu power. Mengingat dia juga usianya masih muda, dia bisa mengadu power memukul Lipurdi, karena secara bobot jelas terlihat dia lebih unggul dari Lipurdi. Dia hanya berlari ke sebelah tangan kanan dari Lipurdi, dan itu sebenarnya sangat merugikan bagi seorang petinju yang bergaya short power. Nah, dia mundur dengan double cover yang sangat terbuka. Kita lihat terus, kita ikuti. Di dalam laga ini yang menjadi main event adalah Amir Khan versus Paul Mikoloski dalam perebutan gelar WBA World. Kembali tersudut, kembali tersudut kita lihat, Craig Whitson tidak bisa melepaskan diri. Dia sebenarnya punya peluang, selain dia petinju yang lebih diunggulkan, dia punya peluang untuk memenangkan pertandingan, tetapi teknik dan skill boxing yang dia tampilkan itu terlalu monoton, sehingga tidak bisa membuat kejutan untuk Lipurdi. Lipurdi dengan ketabahan dan tekad untuk memenangkan pertandingan tersebut sangat tampak nyata. Kita lihat beradu pukul kedua petinju, tetap bahwa seorang Craig Whitson tidak bisa melepaskan diri dari gempuran dan strategi yang dikembangkan oleh Lipurdi. Kembali kita lihat pertandingan ini dikuasai oleh Lipurdi, pukulannya lebih dominan, dan kita lihat sementara. Memasuki ronde akhir, ronde keempat, inilah ronde yang menentukan nasib dari, kita lihat di sudut Lipurdi, dengan trainer, yang terus memberikan motivasi. Kita lihat dia satu straight kanan yang bagus dilepaskan oleh Lipurdi, dan Craig Whitson. Dia sangat terbuka double cover-nya. Dia sudah seperti kehilangan akal, dan juga kehilangan disiplin sport boxing-nya. karena sudah mendapatkan terlalu banyak hukuman, pukulan, dan juga tekanan yang tidak bisa dia netralisir. Nah, ini memasuki ronde yang terakhir. Untuk kemenangan Lipurdi, di pertemuan yang pertama mereka ini, pada tanggal 16 April, dan kemudian mereka rematch di tahun yang sama, tanggal 16 Juli. Namun hasilnya tetap sama, Craig Whitson harus kekalah, terjatuh, satu pukulan yang kejam. Kita lihat, Repri. Dan dihentikan. Win TKO. Lipurdi sangat gembira dia sebagai petinju yang underdog, namun bisa membalikkan keadaan, dan memenangkan pertandingan. Congratulations, Lipurdi. In his opinion, Jory Wilson was in no position to continue, year winner. And he is the new, Westway champion of Britain, home consciousness, the new, ,